Ada yang boleh? Terima kasih. 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 Ada pembicaraan, ada institusi, ada usaha sehingga sampai kepada tujuhnya, yaitu kesimpulan dan apa yang menjadi amat dalam keputusan. Baik, jadi itu berkaitan dengan keputusan. Untuk amat keputusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi tentu berasal dari pertimbangan hukum, pertimbangan hukum sebulan telah dikit. Jadi, saya ingin mempertahankan tentang masalah pertimbangan hukum, karena ini berkaitan dengan takwaan yang disampaikan oleh saudara-saudara yang menentu kepada saya. Saya akan-akan ada bagian dari pertimbangan hukum dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tentu, saya akan-akan itu merupakan pertimbangan hukum saya. Pertanyaan saya adalah, apakah masih boleh dinyatakan dalam suatu keputusan? Atau dianggap dalam suatu keputusan ada pertimbangan hukum? Dan pertimbangan hukum itu dinyatakan adalah pertimbangan hukum oleh seorang hakim A, hakim B, dan hakim C. Apakah masih boleh dinyatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat kuasa dan hakim B, dan hakim C, padahal ini sudah merupakan pertimbangan. Pertanyaan, proses penguatan pertimbangan hukum dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu setelah melalui pembicaraan, pendapatan, nusyawara. Kemudian keputusan itu dituangkan dalam sebuah graf. Nah, graf itu ditayangkan di layar. Dan diinjah satu persatu sampai di koma-nya. Dan kalau ada yang tidak sependapat dengan kalimat atau kata-katanya, itu dikrotes dan kalau tidak sependapat, dicorek. Atau dicorek, dikeluarkan sehingga keputusan Mahkamah Konstitusi itu keputusan yang sudah dibaca kata-perkata, kalimat-kalimat sampai di koma-nya ditiksa. Nah, karena itu keputusan itu keputusan hasil dari sebelah orang. Nah, kalau ada satu hakim yang memasukkan satu keputusan dan tidak disetujui oleh orang lain, dan dia berapa? Makanisme dikamah Konstitusi mempersiwakan untuk membuat apa yang disebut dengan konkurring opinion. Setuju dengan amal keputusan, tapi tidak setuju dengan keputusan pertimbangan. Jadi, konkurring opinion. Jadi, setuju dengan amal, tapi tidak setuju dengan alasan-alasan pertimbangan, dia memiliki alasan pertimbangan. Nah, tapi kalau keputusan itu tidak ada pengukuri pertimbangan, semua hakim itu sepakat dengan seluruh pertimbangan sampai di koma-nya ditutup. Jadi, jadi utuh. Ya, dengan demikian, bagian dari pertimbangan hukum yang ada di dalam keputusan itu, apakah itu masih bisa disebut? Wah ini pertimbangan untuk hakim A. Ada yang dikaitkan keputusan, keputusan. Atau memang itu sudah di dalam keputusan lagi, di sini saja, di sini saja, di sini saja. Dia ada bonus. Jadi, untuk bisa sembilan orang, karena masih di sini ada sembilan orang. Jadi, walaupun asal-usul mereka itu dari mana? Bisa dari mana saya daripada para hakim. Karena dari mana saya dan Pak Hakim itu mungkin harus yang ikut memberikan pendapat dan masalah Tapi sekali lagi, kalau dia sudah setuju dengan pertimbangan atau ada Hakim yang lain yang sudah setuju dengan pertimbangan Itu tak mungkin masuk ke situ Karena itu adalah hasil dari sembilan orang Hakim Tadi, Pak Melayu dan Ketua menekam tentang masalah disenting kopinya Tadi, Adi mengatakan tanda kurik kopinya Apabila seorang Hakim secara pencali, baik pertimbangan pun, alasan-alasan pun, amarah keputusan Dia mengetahui tidak setuju Itu di mana diposisikan, Adi seperti itu? Kalau dia seorang Hakim tidak setuju, kan bisa dua-dua, dua orang Hakim Atau 5, 4, 4 orang Hakim atau kurang-kurang itu Kalau tidak setuju dengan keputusan, tidak setuju dengan sepakati oleh yang lain yang mayoritas Dia bisa membuat, diserti opinian Diserti opinian itu, dalam praktis selama ini mahkamah khususnya ada dua model Simula modelnya adalah dimuat secara utuh setelah amat keputusan Tapi bisa juga dimuat secara pasial dalam bagian pertimbangan Jadi, sehingga di bagian akhirnya digatakan bahwa Hakim ini tidak setuju dengan ini Tapi, ada dua model seluruh yang dimuat setelah amat keputusan Jadi, kalau seorang Hakim tidak setuju secara utuh dengan pertimbangan dengan amat keputusan Jadi, diserti opinian, pendapat ini berpindah Berdasarkan pengalaman ahli, baik sebagai Hakim Konstitusi maupun sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Di dalam pendapat ahli, antara lain menyatakan seperti Untuk mencapai kesamaan dan independensi setiap Hakim Konstitusi Dalam setiap pembahasan keputusan suatu perkara Ketua Mahkamah Konstitusi yang menjadi ketua rapat Pembosongan ahli, antara lainnya Memberikan pendapatnya yang terakhir Setelah semakin mengularkan pendapatnya masing-masing Pertanyaannya adalah Bagaimana halnya apabila Dari sembilan Hakim Gerga Ternyata Ketua Rapat Itu berada pada posisi Yang berbeda dari lima orang Hakim Gerga yang Katakanlah misalnya Yang kuat tidak setuju Ketua Rapat Maksud para posisi yang tidak setuju Ketua Rapat Boleh Membuat disintivapinya Dilihat dengan para selalu Dan itu Beberapa kali saya Ketuanya tidak setuju dengan para Dan para gota yang lain Iya, artinya dengan keadaan seperti itu, ketua rapat apakah tetap berkewajiban membuat hukusan, berhasil penyimpulkan hasil daripada sesuai dengan keinginan berdapat dari 5 orang? Iya, ketua rapat tetap berkewajiban, walaupun dia memiliki pendapat yang berbeda, karena keputusan akhirnya, keputusan bersama dan sebuah lembaga pertama presisi, walaupun ketua yang tadi bilang apa-apa. Kemudian misalnya, yang tadi 5 orang, berbeda dengan pendapat ketua rapat, tetapi kemudian ketua rapat ini mencoba memberikan meyakini balik, bahwa pendapat sebetulnya, pendapat rapat orang ini sebetulnya benar. Akhirnya, dari yang 5 orang tadi, 2 atau 3 diantaranya berbalik memberikan dukungan kepada pendapat dan ketua rapat. Apakah dalam hal ini, bisakah ketua rapat itu senyata akan memberikan pengaruh atau mempengaruhi? Akhirnya, tadi semula berbeda, tapi sekarang menjadi sama. Terima kasih. 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 Tidak mungkin .. 차�ara orang hingga sebagai seorang orang. Jadi .. Proses yang alami yang saya diri . Dalam proses ukas место, saling penerbata dan seterusnya. Setiap hakim itu mengajukan ada menggina lajum better dan alasan-alasannya pertanyaan beberapa pendapatnya, yang normal saja, jadi saling mempengaruhi alasan-alasan yang lebih logik, yang lebih bagus, bisa sendiri terputar, betul-betul yang biasa kecuali yang memotak betul satu orang ini, makanya silahkan anda membuat kompon mobilnya, itu biasa Ahli, saya ingin menanyakan tentang persoalan keputusan konstitusional dosa, saya memberikan satu ilustrasi terlebih dahulu, ini sudah mencoba teman-teman sejata di sini, apabila satu permohonan, penguji yang benar-benar, ingin menguji alasan, katakanlah menguji agar frasazonal di dalam benar-benar tertentu, ingin agar dinatakan tidak punya kekenaan betul kita, karena bertentangan dinatakan